BASUKI CAHAYA PURNAMA Atau Ahok mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina, Persero Ahok pun rela melepas gaji yang besar Ahok sendiri pernah buka-bukaan mengenai gaji yang ia diterima dari Pertamina Ia mengungkap gajinya usai viral disebut Gaji Komisaris Utama Pertamina tembus 8,3 miliar rupiah per bulan Ditanya mengenai kabar tersebut, Ahok mengatakan itu adalah harapan dan doanya Namun, Ahok menegaskan kabar yang beredar itu tidak benar Dia mengaku mendapatkan gaji 45% dari Direktur Utama Menurutnya, gaji yang diterimanya sekitar 170 juta rupiah per bulan Ahok juga mengaku mendapat bonus di mana bonus itu 1% dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh direksi dan komisaris Ia menambahkan, besarnya gaji yang diterima juga tampak di laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN Ahok mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024 Hal itu disampaikan lewat akun Instagram pribadinya Basuhid Ahok menjabat sebagai Komut Pertamina sejak November 2019 Usai mundur, Ahok berencana akan berkeliling kampanye Ganjar Mahfud Ahok sendiri diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir menggantikan Tanri Abeng Ia diangkat setelah Pertamina menggelar Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Jakarta Pusat pada Senin, 25 November 2019 Setelah jadi Komisaris, Ahok membongkar masalah Pertamina hingga audit hilang milik perusahaan Ia, misalnya menyebut, ada direksi yang hobi-lobi menteri Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya Saya sempat marah-marah juga Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya kementeri karena yang menentukan menteri Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian, katanya Ahok juga ingin agar sejumlah hilang Pertamina di audit Ahok juga menyadari dirinya dipancing agar emosi dan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo Lalu, ia dianggap sebagai pengganggu keharmonisan Terus sudah ditawarin kenapa ditolak Terus kenapa kerja seperti ini Saya lagi mau audit Cuma saya emosi juga kemarin Mereka lagi mancing saya emosi Saya emosi laporin Presiden apa Ahok mengganggu keharmonisan, kata dia Hal yang bikin heboh, pada Juni 2021 Ahok menjelaskan penghapusan fasilitas kartu kredit untuk manier, direksi dan komisaris Penghapusan ini telah menjadi kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS Ia menyatakan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi, kata Ahok Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir juga dikatakan Ahok sudah setuju dengan rencana penghapusan kartu kredit korporasi ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton